Sudah kita peroleh, kemudian yang kedua keterangan ahli dan kemudian juga ada kita mendapatkan alat bukti dokumen. Karena sudah mendapatkan alat bukti yang cukup, kemudian penyidik menaikkan statusnya pada siang tadi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pada saat proses penyidikan yang kami lakukan, penyidik berpendapat bahwa ada beberapa orang yang akan dimintain pertanggung jawaban secara hukum sehingga terhadap beberapa orang tersebut dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Ada enam orang yang kita jadikan sebagai tersangka, yang kesemuanya adalah orang yang bekerja pada HW, urusan tersebut. Yang pertama, Saudara EJD, laki-laki umur 27 tahun, selaku Direktur Kreatif HW. Jadi ini jabatan tertinggi, beliau sebagai direksi di situ, ini Direktur HW. Perannya adalah mengawasi empat divisi, yaitu divisi kampanye, divisi production house, divisi graphic designer, dan divisi social media. Kemudian tersangka kedua, atas nama NDP, perempuan, 36 tahun, selaku head team promotion yang bertugas mendesain program dan meneruskan ke tim kreatif. Kemudian yang ketiga, tersangka DAD, laki-laki 27 tahun, yang berperan sebagai desain grafis yang membuat desain virtual. Kemudian yang keempat, saudari EA, perempuan 22 tahun, selaku admin tim promo yang bertugas mengupload konten ke media sosial. Terima kasih sudah kita... Nah, ini kata Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama M. Fuad Nasar ya. Nah, jadi sebelumnya ini kan jakat mayat tanah air sempat diramaikan oleh unggahan Holy Wings yang mempromosikan minuman alkohol gratis bagi orang-orang bernama Muhammad dan Maria. Nah, naunggahan tersebut langsung ramai karena dianggap melecehkan nama dua orang suci dalam dua agama, yaitu Islam dan Kristen. Wah, ini ngeri-ngeri sedap, kawan. Ini bisa-bisa ditutup ke liwing ini. Muhammad, nami Muhammad. Kata Muhammad kan diambil dari Nabi Muhammad. Dan ini nama banyak dipakai, termasuk saya pakailah Muhammad Saleh. Dilabeli di Miras. Nama keras. Nama Maria. Maria. Mariam. Kalau di dalam Islam ada Mariam. Nah, kalau Maria ini kan memang banyak nama orang, tapi ini kan diambil dari nama Bunda Maria ya. Ada di Kristen. Ini saya tidak tahu ini. Holy Wing ini apa motifnya orang ini berbuat seperti itu. Ya kan? Holy Wing. Holy Wing ini sendiri sebelumnya kan pernah juga bermasalah. Yaitu waktu pandemi COVID level 3. Nah, mereka malah buka Holy Wing. Berarti dibuatkan sama polisi. Semakin aneh-aneh aku lihat ini di sini ya. Orang udah mau tenang. Orang kita ini sudah banyak masalah di negera kita. Ada saja oknum-oknum seperti ini yang nambah permasalahan. Sekarang ini kulihat ya terus bergulir suara rakyat untuk agar Holy Wing ditutup. Nah, kalau udah begitu, oh malah. Mau jadi apa nih Holy Wing ini? Ya kan? Bahkan di beberapa titik. Di Jakarta, hampir semua di Jakarta. Bahkan mungkin yang di Pegang Baru kulihat itu. Dengar. Saya tidak tahu ini otaknya yang membuat yang seperti ini saya katakan di taruh mana. Bayangkan kawan. Yang bernama ada yang nama Muhammad dan Maria dikasih gratis biras. Berarti saya dapat gratis. Ini sebenarnya sudah bisa dibaca. Ini suatu PDChan. Ini sudah menyangkut sarah. Sekarang, dari pihak polri bergerak cepat. Menangkap. Sisa menunggu berikutnya. Kita juga ucapkan terima kasih kepada pepolisi yang sudah bekerja dengan cepat ya. Karena kalau ini dibiarkan lama-lama, wah. Ini bukan yang biasanya selama ini kulihat rata-rata umat Islam yang sering turun demo ke jalan. Nah. Ini bisa-bisa demo ini. Semua umat Islam dan umat Kristen. Nah, kalau sudah turun semua, waduh. 90. Ya, 99 persen lah rakyat Indonesia ini mengicami ini. Kita tahu taknya ditaruh di mana. Kita belum tahu juga motifnya apa. Yang jelas sudah ada yang tersangka ini. Sudah ada yang tersangka. Apakah ada tersangka lainnya, kita belum tahu. Atau ada yang menyuruh. Atau bagaimana kita dengar aja apa. Perpengembangan dari Polri. Yang jelas sudah ada tersangka kalau kita dengarkan tadi, kawan. Sudah ditangkap ya. Sisa masih ya. Ini keinginan rakyat. Masih banyak yang agar Holy Wind ditutup. Oh, malah. Iya kan. Ditutup daripada cari masalah terus begini-begini. Yang mengebokkan. Ini saja, kawan. Bagikan video-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.